Bagi orang awam, tentu pemandangan langit berwarna-warni seperti ini sangatlah indah di pandang mata. Namun tahu ke detikers, fenomena langit berwarna-warni yang terjadi di langit belahan bumi utara pada Sabtu 11 April pagi ini merupakan salah satu dampak dari badai matahari terkuat dalam 20 tahun terakhir yang diperkirakan akan berlangsung hingga minggu depan. Fenomena langkah ini pun akan menyebabkan berbagai gangguan komunikasi di bumi. Apa saja? Sebelumnya, badai matahari paling hebat dalam sejarah pada tahun 1859 memicu terjadinya aurora di Amerika Tengah yang juga berpengaruh pada satelit yang dapat mengganggu layanan navigasi dan komunikasi di bumi. Tak hanya itu, badai geomagnetic extreme pada tahun 2003 juga mengakibatkan pemadaman aliran listrik di Sweden dan merusak travel listrik di Afrika Selatan. Maka dari itu, NOAA, Amerika Serikat memperingatkan operator pembangkit listrik dan pesawat ruang angkasa di orbit untuk mengambil tindakan pencegahan. Karena, jaringan listrik dapat terganggu lantaran berfluktuasinya medan magnet yang terkait dengan badai geomagnet memicu arus pada kabel panjang termasuk kabel listrik. Kondisi tersebut juga berpotensi menyebabkan pemadaman listrik dan jaringan pipa yang panjang juga dapat dialiri arus listrik sehingga menimbulkan masalah teknik. Di sisi lain, pesawat ruang angkasa berisiko terkena radiasi tingkat tinggi meskipun atmosfer mencegahnya mencapai bumi. Namun menurut NASA, badai tersebut tidak menimbulkan ancaman serius bagi astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Kekhawatiran terbesar adalah peningkatan tingkat radiasi dan kru dapat pindah ke bagian stasiun yang lebih terlindung jika diperlukan.